. Manchester United dikalahkan oleh Brighton pada hari Sabtu, tetapi Villar memainkan peran penting. Ahmad Diallo mencetak satu-satunya gol untuk tim Eric Tenhek, dengan Shawau Pedro mencetak gol penentu di akhir babak kedua. Namun, Villar memainkan peran yang cukup penting dalam pertandingan tersebut, dengan Manchester United tidak hanya kehilangan satu, tetapi dua gol. Gol-gol tersebut adalah Marcus Rashford di babak pertama dan kemudian Alejandro Garnaccio di babak kedua. Gol Garnaccio khususnya telah menimbulkan kehebohan, tetapi penjelasan resmi Liga Primer tentang keputusan Villar terbaru yang memengaruhi Manchester United membuatnya sangat jelas. Pada menit ke-70, Garnaccio mengira ia telah membawa United unggul, dan mencetak gol ketiganya musim ini dalam prosesnya, namun setelah pemeriksaan Villar, hal itu tidak terjadi. Villar meninjau gol tersebut dan memastikan bahwa sentuhan terakhir sebenarnya dilakukan oleh Joshua Zirkzee yang berada dalam posisi offside setelah upayanya untuk menyambut umpan silang Bruno Fernandes. Ini bukan satu-satunya gol yang dianulir United pada hari Sabtu, dengan gol aneh Rashford pada menit ke-33 juga tidak dihitung. Rashford awalnya berada dalam posisi offside sebelum tendangannya di blok keeper, dan kemudian bola membentur tumitnya dan masuk ke gawang. Kalah dengan selisih yang tipis akan selalu menyakitkan, terutama saat kemenangan sudah di depan mata. Ten Hag juga akan merasa kesal karena pemain MU ada yang mengalami cedera di sini, dengan penarikan Mason Mount di babak pertama karena hal ini. Namun, ada beberapa hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, khususnya saat merenungkan penampilan back sayap Diogo Dalo. Sebagai pemain bertahan yang konstan, Dalo melakukan total tujuh aksi bertahan, yang merupakan aksi terbanyak di antara seluruh tim. Aksi tersebut meliputi dua tackle, dua sapuan, dua intersepsi, dan satu tembakan yang di blok. Salah satu momen terbaiknya dalam pertandingan terjadi di awal babak kedua, ketika James Milner melepaskan tembakan melewati Andre Onana, tetapi Dalo, yang merupakan barisan pertahanan terakhir, berhasil menghalau bola dari garis gawang. Ia juga sedang dalam puncak permainan umpannya, menyelesaikan 55 dari 61 percobaan umpannya dengan akurasi umpan sebesar 90 persen. Ia juga menciptakan satu peluang mencetak gol yang besar. Sejak awal pertandingan, Dalo juga menunjukkan kesadarannya dalam menyerang. Beberapa menit kemudian, ia berlari ke depan lapangan untuk mengirim umpan silang yang tepat kepada Ahmad, yang membuatnya berada beberapa meter di depan gawang. Sayangnya, tendangan voli Ahmad melebar. Ini adalah satu-satunya umpan silang Dalo di pertandingan itu, yang membuatnya berhasil melakukan umpan silang dengan akurasi 100 persen. Ia juga menyelesaikan satu-satunya umpan panjangnya di pertandingan itu. Dalo terbukti tangguh dalam duel daratnya, menyelesaikan 4 dari 6, namun, ia hanya memenangkan 2 dari 4 pertarungan udara. Ia kehilangan penguasaan bola sebanyak 9 kali. Sebuah noda pada apa yang seharusnya merupakan penampilan yang lumayan. Dalam serangan, Dalo menyelesaikan 1 dari 2 dribelnya, sementara satu-satunya tembakannya berasal dari jarak jauh. Setelah pertahanan, Brighton menyundul bola keluar dari bahaya dari tendangan sudut. Dalo berhasil mengambil bola liar, namun, tembakan jarak jauhnya melambung tinggi di atas Mr. Gawang. Kesalahan paling mencolok dari backside itu terjadi ketika United sangat membutuhkannya. Pada menit ke-95, United berhadapan dengan tendangan sudut Brighton. Sementara pertahanan berhasil menyingkirkan bola pertama ke kotak penalti, Showao Pedro mampu bergerak bebas di sekitar kotak penalti sepanjang permainan tanpa dijaga, di area yang seharusnya dijaga Dalo. Hal ini membuat Pedro berhasil menyundul bola dengan mudah, dan memastikan kemenangan bagi tuan rumah. Terlepas dari kesalahannya, penampilan Dalo sangat mengesankan. Sayangnya, kerja kerasnya tidak cukup untuk menyelamatkan United dari kekalahan yang membuat frustrasi. Negosiasi Juventus untuk Jadon Sancho diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, karena ini adalah alasan utama mengapa ia tidak masuk dalam squad MU dalam dua laga pertama PL. Juventus yang hampir mendatangkan Nico Gonzalez dan Francisco Chonchecao, tidak mengubah rencana mereka untuk mendatangkan dua pemain sayap. Sancho tetap masuk dalam daftar pendek Juve. United menginginkan kepergiannya secara permanen dan meminta biaya sebesar 40 juta pound, tetapi itu mungkin di luar kemampuan Yunyatua, yang lebih suka peminjaman. Namun The Athletic telah mengungkapkan bahwa United hanya akan menyetujui kepindahan sementara, jika klub seri A itu setuju untuk membayar semua gajinya sebesar 250 ribu pound per minggu, ditambah biaya pinjaman, dan kewajiban untuk mengontraknya secara permanen, yang tampaknya juga tidak mungkin. Romano mengatakan pada hari Sabtu bahwa, negosiasi diperkirakan akan terus berlanjut antara United dan Juventus. Romano juga mengonfirmasi bahwa klub Italia itu telah menyetujui kesepakatan untuk Chonchecao. Juventus tengah berupaya untuk mendapatkan Jadon Sancho dengan status pinjaman dari Manchester United, setelah mencapai kesepakatan dengan Nico Gonzalez dan Francisco Chonchecao. La Gazeta dello Sport melaporkan pada hari Sabtu bahwa, transfer Federico Chiesa ke Barcelona akan memungkinkan Bianconeri, mendapatkan sumber daya keuangan untuk mendapatkan Sancho dengan status pinjaman dari Manchester United. Napoli bisa mendatangkan dua pemain sebelum batas waktu transfer Jumat malam. Raksasa Italia, yang dipimpin oleh Antonio Conte, berharap dapat memperkuat opsi lini tengah mereka, dan telah mengidentifikasi Billy Gilmore dari Brighton, dan Scott Mattominei dari Manchester United sebagai dua pemain tambahan yang mungkin. Namun, situasi para pemain tersebut rumit, keduanya tampil pada pertandingan awal Liga Primer Sabtu di Stadion Ames. Napoli sudah pasti akan mendatangkan dua gelandang, kini mereka harus memutuskan siapa. Mereka juga telah berbicara dengan Sofian Amrabat, dan meskipun tawaran mereka, 25 juta euro, ditolak untuk Mattominei, minat mereka tetap kuat. Pakar sepak bola Italia mengklaim bahwa Napoli dan Manchester United hampir mencapai kesepakatan untuk transfer Scott Mattominei. Kesepakatan yang diusulkan bernilai sekitar 30 juta euro. Mattominei sedang menunggu dengan kopernya di Manchester. Penanda tanganan Billy Gilmore tidak mengecualikan potensi penanda tanganan Scott Mattominei. Napoli hanya punya waktu lima hari lagi untuk menyelesaikan urusan mereka. Kegagalan merekrut keduanya, atau salah satunya, dapat menyebabkan rencana kontek untuk musim ini dibatalkan, dan membuat pria berusia 55 tahun yang berapi-api itu tidak senang, bukanlah sesuatu yang ingin diambil risiko oleh Presiden Aurelio de Laurentiis. Manchester United telah membuat terobosan dalam negosiasi untuk Manuel Ugarter. Dalam 24 jam ke depan mereka hampir mencapai kesepakatan untuk menggoda Paris Saint-Germain agar menyetujui kepindahan ke Old Trafford. Manchester United semakin bersikeras bahwa mereka akan mencapai kompromi untuk Ugarter. Pinjaman dengan maksud untuk kepindahan permanen telah dibahas secara lebih ringan. selama seminggu. PSG saat ini telah melunakan pendirian mereka setelah awalnya menolak untuk mempertimbangkan kemungkinan perpindahan sementara. Ashworth mengerahkan seluruh fokusnya untuk memastikan kesepakatan untuk Ugarter terlaksana segera. Manchester United dikabarkan telah mengawasi Asani Diaw selama lebih dari setahun sekarang. Jika Sancho dijual, ini bisa menjadi hari-hari terakhir bursa transfer yang patut disimak, meski semua tergantung pada biaya. Diaw memiliki profil yang mirip dengan Nico Williams. Dapat bermain di semua lini tiga penyerang, sangat kuat dan langsung. Tinggi enam kaki satu inci dan memiliki skill menggiring bola dengan baik, IQ, dan menembak bola. Memiliki potensi untuk menghasilkan output yang hebat di masa jayanya. Kembali pada bulan Oktober 2023 bahwa United mengawasi dengan ketat, tergantung pada situasi Sanchoa, namun dengan proses pengambil alihan yang dimulai saat itu, kepindahan pada bulan Januari dianggap tidak mungkin. Dengan Sancho yang pindah ke Juventus, ini bisa menjadi hari-hari yang patut disimak. Belum ada yang mendekati, atau maju atau diharapkan terjadi tetapi satu nama yang tampaknya sangat dihargai. Pemain berusia 18 tahun ini merupakan produk muda Kadis, yang bergabung dengan jajaran pemain muda Real Betis pada tahun 2021. Ia dengan cepat menapaki jenjang karirnya di klub Andalusia tersebut, menjadi anggota skuad senior meskipun usianya masih muda. Pemain sayap tersebut juga merupakan bagian dari skuad Spanyol U19 yang baru-baru ini menjuarai kejuaraan Eropa. Kontrak remaja itu dengan Betis berlaku hingga Juni 2027, dan laporan itu mengungkap bahwa kontrak itu memuat klausul pelepasan senilai 30 juta euro. Akan tetapi, Betis meminta biaya transfer sebesar 15 juta euro untuk berpisah dengan pemain asli Senegal itu. Diao adalah pemain berkaki kanan yang dapat menginterpretasikan berbagai posisi di sepertiga penyerangan, tetapi lebih sering bermain sebagai pemain sayap kiri. Terima kasih telah menonton!